Sobat Lang Maut, sidang perkara Nikita Mirzani di pengadilan negeri Serang ditunda sampai tiga kali. Coba kita bahas sedikit. Pak, katanya persidangan harus cepat, murah, dan sederhana. Tapi kenapa perkara Nikita ini malah ditunda-tunda? Nah, kata Jaksa, saksi pelapor tidak bisa hadir karena alasan sakit. Menurut Bapak gimana itu? Oke. Tadi sempat juga Bapak dengar berita, penjelasan dari pengadilan negeri Serang atas pertanyaan wartawan. Wartawan bertanya, kenapa enggak dilakukan panggilan paksa gitu, dijemput paksa. Lalu pengadilan mengatakan bahwa ternyata surat panggilan yang dikirimkan Jaksa kepada saksi pelapor itu tidak sah. Jadi, kalau belum ada panggilan yang sah, tidak bisa langsung dilakukan jemput paksa. Kira-kira begitu. Berarti selama ini Jaksa memanggil dengan cara bagaimana kita enggak tahu. Kok bisa dikatakan tidak sah panggilannya? Kalau panggilan itu kan harus resmi, lalu sampai ke tangan atau kepada yang dipanggil. Kan begitu harusnya. Apakah dilakukan dengan panggilan WA atau apa, kita enggak tahu. Artinya sebelumnya Jaksa belum pernah melakukan panggilan yang resmi. Tiga kali. Jadi selama ini, ngapain ya kan? Dan menurut pengadilan ketua majelis meminta kepada Jaksa penuntut umum agar serius. Katanya. Bapak pun bingung. Berarti selama ini enggak serius gitu. Sementara sini kita kan ditahan. Jaksa mengajukan permintaan untuk dilakukan sidang secara online. Secara daring. Nah, menurut pengadilan negeri Serang tadi, bahwa hal itu dimungkinkan. Artinya pemeriksaan saksi melalui internet online memungkinkan. Dasar hukumnya adalah peraturan mahkamah agung nomor 4 tahun 2020. Jadi memang bisa menurut PERMA nomor 4 tahun 2020, bisa dilakukan pemeriksaan secara daring. Tapi tentu ada syaratnya. Jadi bukan asal minta-minta aja. Di dalam PERMA itu, di dalam PERMA nomor 4 tahun 2020, keadaan tertentu bisa dilakukan persidangan secara daring. keadaan tertentu itu bagaimana? Nah, misalnya ada wabah penyakit, bencana alam. Artinya hal-hal yang membuat tidak mungkin dilakukan persidangan sebagaimana kitab undang-undang hukum acara. Jadi kalau kitab undang-undang hukum acara pidanya itu kan persidangan itu ya harus di ruang pengadilan. Orang diperiksa di hadapan pengadilan, di muka hakim gitu kan. Harusnya. Tapi mungkin karena keadaan pandemi kemarin, akhirnya banyak yang melakukan persidangan daring kan. Dibuatlah peraturan oleh mahkamah agung untuk menjadi dasar hukum. Tapi tidak sembarangan, tidak bisa hanya dengan alasan apa gitu dilakukan daring. Persidangan daring itu bisa dilakukan hanya ketika keadaan tidak memungkinkan. Contohnya tadi bencana alam, wabah penyakit. Itu bencana alam atau wabah penyakit itu harus ditentukan oleh pemerintah dulu. Bahwa kita memang sedang ada pandemi gitu. Bahwa kita memang sedang bencana alam terjadi resmi juga dia. Jadi bukan suka-suka kita, weh tanah saya di sana longsor. Tidak bisa gitu. Harus resmi dia. Baru dibuat penetapan oleh hakim. Akan dilakukan sidang secara daring. Jadi kalau tidak ada alasan keadaan tertentu sebagaimana PERMA tadi, ya tidak bisa dilakukan daring. saksi pelapor Nikita Mirjan itu harus hadir di persidangan. Hanya karena agar datang katanya mau disuruh dan mau dijadikan persidangan daring. Padahal tidak sesuai dengan keadaan, tidak ada keadaan tertentu yang... Bukan kata kita ya. Kata undang-undang. Peraturan juga yang mengatakan demikian. Jadi bukan dengan alasan saya sakit lah, alasan ini, enggak bisa. Kalau memang sakit, enggak bisa bergerak, ya ditunda sidangnya gitu aja. Keadaannya memang memungkinkan, ya harus dihadapan pengadilan lah. Kalau bisa seenaknya saja kita secara daring-secara daring, ya tutup aja pengadilan itu. Biar dari rumah aja kita semua sidang. Mau pengen jalan di rumah aja kalau gitu. Iya, sidang itu kan untuk mendapatkan fakta atau bukti material gitu. Jadi harus berhadapan-hadapan lah. Saksi harus diperiksa dihadapan hakim, dihadapan jaksa, dihadapan penaseker. Tidak bisa dia di rumah sana gitu, atau di mana gitu. Kecuali keadaan tertentu tadi. Sebagaimana dimaksud perma tadi kan. Begitu. Jadi menurut saya, ini enggak profesional aja. Kita enggak tahu sebabnya apa. Ya saya berharap persidangan kita ini, apapun itu, lakukanlah sesuai dengan aturan yang benar itu. Baik tata caranya, baik prosedur sidangnya. Semua kan sudah ada aturan yang tertulis. Seperti kemarin kita bahas, jangan jaksa jadi hakim dia di situ. Atau dibalik lagi, hakimnya jadi jaksa. Atau pengacaranya menjadi penuntut, ya macam-macam. Sesuai kan aja dengan porsi. Jadi kalau misalnya penegakan hukum kita, Fin. Enggak profesional, ya. Akhirnya enggak ada kepastian hukum. Negara enggak akan bisa maju. Orang mau investasi ke negara kita pun takut lah. Begitu. Jadi, ya harusnya ini jangan terjadi, persidangan Nikita Mirjani ini. Cepat, sederhana, murah. Kan begitu kan? Kita sepakat memang begitu. Jadi jangan ditunda sampai tiga kali. Kasian kan Nikita Mirjani itu datang tiap hari ke situ. Tapi ditunda lagi. Alasan ditundanya enggak jelas. Aduh. Mudah-mudahan nanti kalian mahasiswa-mahasiswa ini ya mulailah terapkan hukum itu apa adanya tanpa ada kepentingan. Penegakan hukuman cara dan untuk bisa menerapkan unsur-unsurnya pun harus dipenuhi. Iya lah. Begitu ya. Iya. Sobat Lang Maut, demikian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Menjauh-jauh kita kerina.